Acara webinar kali ini tentang kita akan diskusi tentang pasukan siber, omnibus law, dan kemunduran demokrasi. Perkenalkan, saya Lia Anggraini, peneliti untuk pemerintahan daerah dan konflik. Nah, sebelumnya buat para peserta diskusi mohon untuk mem-mute microphone. Kemudian di sebelah nama ada kolom peserta, mengetik asal institusi agar kami bisa memonitor dalam diskusi terutama apabila ada pertanyaan. Baik, kita masuk dalam agenda hari ini. Isu ini sangat menarik untuk didiskusikan karena adalah sebuah wujud globalisasi yang menjadi sebuah kejadian di Indonesia dalam kasus polemik omnibus law. Ada dua publikasi menarik yang bisa Bapak dan Ibu baca terkait diskusi ini, nanti saya akan posting di chatroom. Yaitu pertama ada dua hal yang, apa namanya, yaitu tentang, ada sesuatu tentang regulating global corporate capitalism. Tarik-menarik antara kepentingan korporasi, ekonomi dengan pemerintah dan masyarakat sipil. Kemudian ada sesuatu yang menarik terjadi mengenai sebuah publikasi yaitu The Global Disinformation Order 2019, Global Inventory of Organized Social Media Manipulation. Bagaimana media itu digunakan untuk membentuk opini. Nah, itu adalah esensi dari diskusi hari ini. Nah, pada kali ini kita akan melakukan observasi terhadap kasus omnibus law. Kami ada pembicara, yang pertama yaitu Mas Tommy, Associate LP3S, untuk memaparkan tentang observasi bagaimana terjadinya disinformasi yang digunakan dengan media Twitter. Kemudian dilanjutkan dengan pembicara kedua, Mas Wijah, Director Center for Democracy LP3S, yang akan menjelaskan mekanisme bagaimana negara dalam mengelola aspirasi dari berbagai teori. Dan kemudian Pak Didi Rahbini, Ketua Dewan Pengurus kami yang akan mengupas tentang prospek implementasi omnibus law dengan dinamika di masyarakat yang berkembang saat ini. Apabila dilihat dari fenomena yang dibahas ini dalam regulating global corporate capitalism ini, apakah akan sukses atau tidak seperti itu. Jadi yang pertama saya akan mengundang pembicara pertama kita, yaitu Mas Tommy Satriya Tomok, yang akan memaparkan sebuah kasus di mana pasukan siber menggunakan akun anonim di Twitter dengan fungsi menggalangkan percakapan yang menuju omnibus law. Baik, silakan saya undang Mas Tommy untuk memaparkan presentasinya dan mohon yang lain untuk mem-mute microphone. Silakan Mas Tommy. Terima kasih Mbak Lia. Saya izin share screen ya untuk memulai pembicaraan. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih Mbak Lia, Prof. Didi, Mas Wijar, dan juga Rekan-Rekan LP3IS yang sudah menyelenggarakan webinar ini. Izin saya menyajikan riset dari Big Data terkait dengan omnibus law. Di sini akan ada dua aspek yang mau dilihat. Pertama adalah isunya sendiri, isunya sendiri, isu omnibus law atau RU Ciptaker sendiri, dan kemudian saya juga masuk ke pembicaraan percakapan antara parpol, antara parpol yang pro maupun parpol yang kontra dengan RU Ciptaker. Karena saya melihat belum ada yang melakukan pembicaraan tentang bagaimana dampak dari undang-undang ini terhadap kedudukan para parpol tersebut. Bagaimana respon masyarakat terhadap para parpol tersebut. Jadi awalnya ini adalah dari headline harian kompak yang mewakili sebenarnya juga kegelisahan masyarakat tentang komunikasi yang perlu dibenahi tentang RU Ciptaker. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih pola komunikasi yang terbentuk selama periode yang krusial ini, 3-13 Oktober. 3-13 Oktober baru saya pilih sebagai periode, karena tanggal 3, kalau mungkin rekan-rekan ingat, tanggal 3 itu adalah dilakukannya masa pembahasan tingkat pertama di DPR RI. Pada saat kemudian parpol-parpol sudah mulai menyuarakan penolakannya. 13 Oktober itu adalah saat pemerintah kemudian mengumumkan adanya draft RU yang final. Setelah kita kisuh berhari-hari bahwa ada 5 draft yang beredar setelah pengesahan. Baru tanggal 13, jadi kurang lebih sekitar hampir berapa itu? 8 hari setelah pengesahan tanggal 5, kemudian ada draft final yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden. Lalu siapa aktor yang terlibat di balik percakapan selama 11 hari itu? Dan apa narisi yang dominan? Proses legislasinya sendiri itu juga tidak mulut. Ada penolakan, bahkan walk out. Lalu bagaimana pemerintah antar parpol-parpol yang pura dan kontrol dalam istri RU Ciptaker ini? Apakah parpol, ini saya diingatkan oleh Prof Didi, apakah parpol melakukan tugas edukasi politiknya? Apa narasi yang terbentuk? Siapa aktor-aktor yang mengaruhi kubu dukung dan kubu tolak RU Ciptaker ini? Jadi ada tiga hal besar yang mau kita lihat, pola, aktor, dan narasi. Nanti dari situ kemudian kita lihat bagaimana perkembangannya. Parameternya dulu ya. Jadi ada dua subjek. Satu isunya sendiri. Kemudian tentang parpol. Parpol itu saya ambil hanya empat. PDPKS sebagai penolak. PDIP Partai Golokan sebagai pendukung. Kenapa hanya PDIP dan Partai Golokan yang saya ambil? Sementara yang mendukung juga banyak. Karena volume percakapan dan memberi tantang partai-partai lain di luar kedua partai ini kecil sekali. Jadi hanya dua partai ini yang dominan. Plus secara normatif, memang kedua partai inilah yang dikenal sebagai pendukung utama dari RU ini. Cakupan pantauannya ada di media sosial Twitter. Media matanya ada 400 media online nasional dan daerah. Dan saya menggunakan media analitiknya LPDGIS. Periode pantauan Sabtu-Tanggal 3 Oktober 2020 pukul 21. Jadi sedang pengesahan tahap satu DPR. Sampai selesai 13 Oktober 2020. Saat pemerintah mengumumkan draft final RU Cipta Ketak. Kemuan umum nanti kita lihat ya. Kita lihat langsung ke ini ya. Kita langsung ke pemetaanannya. Jadi analisa isu dulu. Ini adalah pemetaan percakapan antara tanggal 3 dan 13 Oktober 2020 dengan keyword RU Cipta Ketak atau Omnibus Law. Jadi semua percakapan yang terkait dengan Omnibus Law atau RU Cipta Ketak itu masuk ke dalam pemetaan ini. Di sini kita melihat ada dua kluster yang besar. Ada dua kluster utama di samping kluster-kluster yang lain. Kluster yang kiri atas itu adalah kluster yang pro. Narasinya narasi pro RU. Kluster yang bawah yang besar itu dan rame itu terlihat sebagai kluster kontra. Ini mereka-mereka yang menolak RU Cipta Ketak ini. Nanti kita lihat bedah satu persatu untuk bisa mematahkan bagaimana pola relasi di antara dua kluster ini dan siapa-siapa aktor-aktor yang ada di balik itu. Nah, satu hal yang jelas yang kita bisa lihat dari dua kluster ini adalah minimnya dialog. Kita lihat jarak yang cukup jauh antara kluster pro dengan kluster kontra. Kita mengindikasikan bahwa di antara keduanya itu terjadi efek yang kita kenal sebagai efek eco-chamber. Jadi masing-masing ngoprol di ruangannya sendiri-sendiri. Dialog yang terjadi itu minim. Memang terjadi ada lintasan-lintasan dialog antara kubu pro dan kontra, tapi jumlahnya kecil sekali. Jadi kita bisa simpulkan bahwa minim dialog di antara kubu pro dan kontra. Atau dengan kata lain, kubu kontra ngomongnya apa? Kubu pro ngomongnya apa? Di lapangan, yang kita lihat manifestasinya adalah misalnya begini. Konsen dari masyarakat sipil misalnya tentang apa sih organisi RUU ini, kenapa dilakukan dengan tergesa-gesa, kenapa tidak seluruh stakeholder dilibatkan dengan baik dan diakomodasi, dan juga soal catat prosedur, hampir tidak pernah dibahas atau dijawab oleh kubu yang pro. Kubu yang pro sebaliknya menggunakan narasi misalnya adalah soal pentingnya investasi. Kenapa RUU ini penting bagi investasi. Kemudian juga soal hoax, soal pasal-pasal. Jadi ini kalau kata anak sekarang, jaka sembung komunikasi yang tidak nyambung, atau komunikasi yang bertepuk sebelah tangan. Kedua kubu itu bicara pada ranah yang berbeda sama sekali. Nanti kita lihat satu-satu. Kita petakan dulu, kita zoom in dulu ke kluster yang pro RUU Siptaker. Ini polanya, polanya pola organik dan juga semi-organik. Dan kalau kita lihat di situ, kita bisa mengenali beberapa, apa namanya, influencers yang menjadi rujukan dari akun-akun lain itu adalah influencers yang kebanyakan kita kenal sebagai akun-akun buzzer. Kita pertegas di sini. Misalnya di sini ada Dennis Rega, di sini ada Seruan H7, yang di cerita saya tidak terlalu jelas. Tapi juga ada Ibu Numpah Tangga, Dini Pujihar Dianti, yang cukup besar lupanya pengaruhnya di sana. Jadi yang buat saya yang menarik adalah di kubu yang pro, hampir tidak terlihat adanya akun-akun pemerintah. Baik akun-akun tokoh pemerintah, tokoh politik pendukung RUU, maupun institusi pemerintah. Di bagian bawah, agak bawah sedikit, kita bisa lihat misalnya ada akunnya Busi Tindur Bayar, Menteri Kelinggungan, tapi kecil sekali. Lebih kecil misalnya dibanding akunnya Dennis Rega. Kemudian, kita juga bisa lihat akun-akun yang lain, yang kalau kita terus di satu-satu, itu kita tidak selalu ketemukan identitasnya siapa mereka. Jadi, sekali lagi, dalam diskursus pro kontra RUU Ciptaker, peran pemerintah nyaris tidak terlihat. Saya tidak mengatakan bahwa peringkat menit saya tidak melakukan komunikasi, karena kita tahu misalnya, ada jumpa pers gabungan antara para menteri untuk menjelaskan tentang RUU Ciptaker. Tetapi, problemnya adalah, kalau dalam istilah komunikasi ini, pemerintah itu baru menyentuh soal output, baru memproduksi komunikasi. Tapi pemerintah itu belum cukup untuk melakukan usaha upaya persuasi, mengubah persepsi. Jadi, volumenya kurang besar, perannya kurang besar. Jadi, suara-suara resmi pemerintah itu tidak cukup besar untuk bisa diambil oleh netizen. Tidak cukup besar untuk didengarkan oleh netizen, dan tidak mendominasi. Yang mendominasi lebih banyak akun-akun yang kita kenal sebagai akun-akun buzzer. Ini menarik, karena harusnya tugas komunikasi publik ini dilakukan oleh kementerian, oleh istana, oleh pemerintah, oleh para pendukung, atau politisi mendukung. Tapi ini tidak terjadi. Kemudian kita geser ke sebelahnya, ke kluster yang kontra. Ini kita lihat ada kluster yang riuk sekali, yang ramai sekali menandakan percakapan yang sifatnya konversasional, jadi ngobrol satu sama lain. Dan kalau kita lihat di timeline, itu memang percakapannya sangat riuk. Siapa yang ada di situ? Yang ada di situ ada beberapa kategori. Pertama, kedengisi. Salah satu yang paling besar, yang paling banyak dirujuk oleh netizen, adalah Puka 2GAM. Puka 2GAM itu membuat series, yang menjelaskan dari uciptakan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh netizen, sehingga kemudian dia diaplifikasi dengan besar. Yang lain adalah media. Ada CNN, ada Tirco, ada Detik, dan yang lain-lain. Kemudian juga yang menarik, yang tidak ada di Kubu Yang Pro adalah, di Kubu Yang Kontra muncul akun-akun politisi. Ada Agus Yudhoyono, ada Hidayat Nur Wahid, ada akun Partai Demokrat, ada akun Praksi Partai Kedilan Sejahtera. Kedilan Sejahtera, gitu ya. Jadi, kalau di Kubu Yang Pro, tidak terjadi, tidak terlihat adanya upaya dari parpol-parpol pendukung untuk melakukan edukasi, di Kubu Yang Kontra, sebaliknya, politisi dan institusi partai politik aktif terlibat dalam percakapan, dan percakapannya sifatnya jenuin. Mereka menjadi pusat rujukan dari netizen-netizen yang lain. Jadi, ini ada kombinasi seluruh elemen masyarakat sifil ada di sini. Nah, itu perspektif yang sifatnya horizontal. Kalau kita petakan, kemudian muncul dua kluster. Kita lihat sekarang perspektif yang sifatnya vertical, kita lihat dari sisi timeline. Dari sisi waktu. Dari sisi waktu, kita lihat bahwa pada tanggal 6 Oktober, jadi sehari setelah pengesahan, jadi kalau kita lihat, tanggal 3 pembahasan tingkat pertama, tanggal 4 itu mulai rame, karena dua partai menolak. Tanggal 5 itu ada rapat BAMUS yang tiba-tiba kemudian diikuti oleh rapat paripurna mendadak oleh DPR RI yang jadwal. di jadwal ke tanggal 8, tiba-tiba dipercepat menjadi tanggal 5 dengan alasan DPR kena COVID-19. sehingga tidak bisa lama-lama. Kepercakapan sudah mulai naik, memuncak pada tanggal 6, ketika mahasiswa turun. Buru mencoba turun, tapi sekat. Sehingga yang kemudian terjadi adalah unjuk rasa di, kalau tidak salah saya menghitung, terjadi di sekitar 43 tempat di 20 provinsi, pada tanggal 6. Itu memuncak besar sekali. Tapi kemudian turun, pada hari berikutnya turun, naik lagi sedikit pada tanggal 8, ketika guru dan mahasiswa memenuhi janjinya untuk turun, tapi kemudian setelah itu turun terus, turun terus sampai sekarang. Jadi ada penurunan volume yang cukup signifikan sejak tanggal 5 sampai kemudian sini. Jadi ada tendensi kehilangan daya, kehilangan minat. Hal lain yang juga menarik dari hal ini adalah pergeseran narasi. Kalau rekan-rekan lihat, kita rekan-rekan lihat, dari kotak-kotaknya, kotak-kotak itu merupakan presentasi waktu. Ketika awal, kata-kata yang sering muncul itu adalah pengesahan, karena itu terjadi pada tanggal 5. Pada 6, kata-kata yang dominan muncul adalah tolak. Tanggal 7 masih tolak, tapi tanggal 8, itu sudah mulai bergeser ke UU Ciptaker. Tanggal 9, sudah mulai muncul UU Ciptaker dan nama Presiden Jokowi. Jadi ada pergeseran narasi. Dari tolak menjadi dukung. Over the time. Jadi bersamaan dengan menurunnya volume percakapan, pada saat itu pula, narasi bergeser dari dominan tolak, menjadi cenderung mendukung. Itu percakapan di media sosial. Sekarang kita lihat bagaimana di media masa. Kita lihat pemerintahan media masa berdasarkan alur waktunya. Sama-sama mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 13. Media masa agak terbalik sama media sosial. Komunik sosial tadi kita lihat, puncaknya di tanggal 6 ketika terjadi demo besar-besaran. Media masa, tanggal 6 sudah naik. Jadi tanggal 5 sudah naik, ketika membesaran naik lagi di tanggal 6. Pada saat demo pertama. Tetapi puncaknya baru di tanggal 8. Baru di tanggal 8 ketika janji buru dan mahasiswa dipenuhi untuk turun ke jalan. Nah kemudian turun sampai kemudian tanggal 12 agak naik sedikit karena di Bali sempat terjadi ricu yang berujung pada penyegelan penyegelan kantor-kantor parpol yang berul kepada RU. Yang menyetujui pemerintahan RU. Ini menarik karena Bali itu biasanya antem. Relatif, nggak terlalu banyak ikut pergolakan. Dan di sana adalah basis massa dari partai pendukung utama. Tapi yang terjadi waktu itu mahasiswa turun dan kemudian mereka menjegel kantor-kantor DPD dari partai-partai pendukung. Sebagai perbandingan, kita bisa lihat bahwa isu tentang pilkada praktis tenggelam. Diberitakan, tapi tenggelam dalam periode tersebut. Kalah oleh isu yang menimbus law. Ini, kalau kita lihat jumlahnya, kalau kita lihat jumlahnya, selama 11 hari itu ada 28 ribu lebih artikel tentang omnibus law atau chiptaker. Itu artinya rata-rata sekitar ada 107 artikel per jam dari sekitar 400 media yang kita pantau. Dan, kalau kita fokuskan kepada media-media yang high traffic, media-media mainstream, media-media mainstream itu karena ini online, didefinisikan sebagai media-media yang high traffic, porsi berita media-media yang high traffic itu sekitar 22 persen dari total pemberitaan. Jadi, satu dari lima pemberitaan itu dihasilkan oleh media-media harus utama yang trafficnya tinggi, yang dibaca oleh banyak orang. Jadi, exposure-nya besar. Berikutnya, peta topik. Kita lihat bagaimana sih media mempersepsikan peristiwa ini antara tanggal 3 sampai tanggal 13. Kita lihat ada tiga kelompok kategori yang besar. Pertama, dalam RUU-nya sendiri, RUU Ciptaker, Omnibus Law, Undang-Undang Ciptakerja, dan seterusnya. Yang kedua yang menarik adalah yang juga banyak diberitakan media soal pendekatan keamanan. Jadi, ada aktif masa, demo, masa, dan juga pendekatan keamanannya, polisi, TNI, ORI. Jadi, selain fokus pada produknya, media juga fokus pada aksi dan pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah pada periode tersebut. Pokok, kalau kita lihat, ada beberapa yang menonjol. Pak Jokowi, Pak Prambo, kemudian Pak Aziz Samshidin, yang menjadi pimpinan sidang ketika pemerintahan. Selain juga, kita juga lihat ada Habib Rizik Sihab yang cukup besar munculnya. Tapi, tiga orang ini menjadi perhatian utama. Menarik adalah, materi urunya sendiri tidak banyak dibahas. Jadi, lebih banyak dibahas soal peristiwanya. Produk RUU, pengesahannya, bentrok, dan pendekatan keamanannya, maupun tokoh-tokoh yang terlibat di situ. Jadi, amatan kita tadi, menjelaskan kenapa selama ini, kenapa terjadi komunikasi yang tidak nyambung antara kuburu-kuburu dan kuburu kontra, sehingga tadi disimbulkan oleh kompas, terjadi komunikasi yang tidak baik yang harus dibenahi. Kita tahu dalam seori komunikasi, sebagus-bagusnya komunikasi, kalau tidak nyambung, tidak ada gunanya. Atau kalau minim sambungannya, tidak ada gunanya. Jadi, selama kubu pro dan kontra tidak menemukan titik temu di mana mereka akan berdialog, kedua-duanya akan terus bicara dalam ranahnya masing-masing. Tidak akan pernah ada dialog. Jadi, konsen dari kubu kontra RU, dari masyarakat soal urgensi, ketergasa-gasaan penyusunan, ketidak terlibatan, cacat prosedural itu harus dijawab dengan jawabannya memuaskan. Ini bukan berarti memperlihatkan pemerintah tidak berusaha menjawab ya. Tetapi, minimnya respon netizen menunjukkan bahwa jawaban pemerintah itu tidak memuaskan. Belum memuaskan masyarakat. Belum bisa menjelaskan kenapa saya harus dibahas sekarang pada saat kita masih harus fokus pada COVID-19 dan krisis ekonomi. Kenapa kita harus begitu tergesa-gesa? Tadi saya lihat di Twitter, netizen itu menguruskan daftar RUU yang belum selesai bahkan ada yang sampai bertahun-tahun belum selesai sementara ini waktu 100 hari sudah selesai. Sementara ini RUU yang mencakup 79 undang-undang ratusan per pet PT belum lagi perda. Crossing lot of areas. Itu bisa diselesaikan waktu 100 hari. Sementara undang-undang lain ada RUU apa namanya perlindungan kerasa seksual, ada RUU perlindungan apa namanya pemerintah rumah tangga segala macam itu masih masih standing masih belum selesai dalam waktu yang cukup lama. Dan kubu pro masih balik-balik mengulang narasi yang sama bahwa ini penting bahwa yang menolak itu bertumpu kepada draft yang hoax dan segala macam. Sementara kita tahu persoalan draft ini jadi persoalan sendiri yang juga sampai sekarang tidak pernah bisa dijawab. Lima draft ini maksudnya apa? Kenapa draft tanggal lima itu berbeda dengan draft yang diumumumkan oleh sekjen dan kemudian berbeda lagi dengan draft yang disampaikan kepada presiden. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa kita mulai masyarakat sipil ini mulai losing the speed dan mulai kehilangan stamina nih. Karena pembicaraannya menurun dan narasinya juga mulai bergeser ke arah RUU. Jadi ini soal stamina soal daya tahan perjuangan. Nah supaya kita bisa lebih komplit kita lihat bagaimana permintaan diantara para parpol. Tadi saya sudah sampaikan ini dari sembilan parpol dua menolak tujuh mendukung. Tapi dari tujuh itu yang menolak hanya dua PDIP dan golkar jadi saya ambil-pakai ambil itu sisanya kolumnya relatif kecil jadi tidak signifikan kemudian itu dipetakan. Yang bisa kita lihat di sini adalah pertama ada dua kluster besar kiri dan kanan bisa saya ditandain parpol dukung dan parpol tolak. Nah yang menarik di parpol tolak itu ada dua sub-cluster satu kluster PD satu kluster PKS jadi walaupun kedua sub-cluster ini walaupun kedua partai ini punya kesamaan menolak tapi ada narasi yang berbeda yang menyebabkan terjadi sub-cluster dalam pemetaan nanti kita lihat bagaimana sub-clusternya kita lihat dulu kubu yang mendukung nah ini menarik saya pakai keyword TDIP dan parpol untuk melihat bagaimana pola perbincangan tentang kedua partai ini di luar dugaan saya di luar dugaan saya akun resmi parpol maupun politisi politisi dari parpol tidak cukup signifikan muncul dalam perbincangan selama 11 hari yang signifikan itu justru adalah akun-akun yang kita selama ini kenal sebagai buzzer ada di gembok yang sampai sekarang kita tidak pernah tahu akunnya siapa kemudian ada Bung Denny Siregar kemudian juga ada TDI Gusneidi TDI Gusneidi kalau tidak salah ketua dewan pakarnya PSD itu yang signifikan kalau kita cermatnya lagi ada banyak nama di situ tapi kebanyakan seperti kita lihat kita tidak menemukan misalnya akun-akun para politisinya yang ada lebih banyak pada akun-akun yang kita tidak kenal sebagai anggota dari parpol tersebut narasinya apa narasinya kita bisa lihat kita bisa bandingkan ada dua pola ada dua pola pergerakan yang biru itu partai Golkar yang hijau itu para pilih perjuangan Golkar pada tanggal empat pada tanggal empat itu langsung melonjak tinggi empat itu adalah selesai sidang tahap pertama persiapan ke sidang paripurna Golkar meronjak tinggi diikuti oleh PDIP tapi kemudian Golkar ancelok jauh sekali dan kebenarnya latih rata di bawah stabil bawah konsistenan stabil di bawah kemudian next digit pernah nanti pada tanggal 12 karena ada istru di Bali sebaliknya dengan PDIP PDIP tanggal 8 tidak tinggi Golkar tapi kemudian pada hari-hari berikutnya perbincangannya tinggi jadi ada ada semacam gap di antara kebanyakan nah kalau kita lihat kelompok-kelompoknya ya Partai Golkar pada tanggal empat gitu kalau kita lihat narasi yang muncul lebih banyak narasi soal persetujuan kemudian koalisi jadi kerjasama dengan partai-partai yang lain dan mohon maaf makian ada Bajingan ada Bangsat ada Mali yang diungkapkan oleh next digit PDIP perjuangan PDIP perjuangan itu juga sama ada persetujuan ada koalisi tapi minus makian yang muncul disitu adalah pokok ada Amartya Sara dan lain-lain kemudian pada tanggal 6 jadi sehari setelah sidang yang menarik pada percakapan terkait PDIP perjuangan yang dominan muncul antara lain soal demokrat soal walkout dan soal mikmati jadi netizen rupanya mengaitkan peristiwa ini dengan PDIP kita tahu ceritanya saya tidak perlu lagi ungkapkan disini demokrat walkout kemudian terjadi tidak mikmati dengan segala macam penjelasan dari kedua belah pihak tapi netizen menaikkan ini dengan PDIP perjuangan tanggal 12 naik lagi tadi karena peristiwa penyegelan jadi ada penyegelan ada mahasiswa ada bali sama digolakkan juga terjadi narasi yang kurang lebih sama nah ini kalau mau lihat lebih lanjut ini nya ya kalau kita mau lihat lebih lanjut hashtag yang berkembang yang terkait dengan masing-masing partai ini PDIP ini hashtag top hashtag yang terkait dengan PDIP kita lihat kemarahan netizen ya diungkapkan dengan kata-kata yang negatif maupun kasar gitu ya negatif maupun kasar ada satu hal yang menarik ya yang saya lihat tapi saya nggak lihat di tempat-tempat yang lain adalah kesempatan soal PKI soal soal benar salah ini urusan lain ini soal persepsi ini soal persepsi soal persepsi netizen terhadap partai yang bersama-bersama di Golkar sama yang muncul adalah ekspresi yang muncul adalah kemarahan ya dengan kata-kata yang kasar dengan kata-kata makian ya dengan seteluan pembatalan juga sebagai batal tapi kata-kata PKI tidak muncul misalnya pada Golkar jadi itu disempatkan secara khas kepada BDI nah ada fitur namanya emotional analysis emotional analysis ini mengaitkan setiap kata yang dianalisis dengan akar emosinya dengan label emosinya jadi kata itu punya sifat indikasi label emosi yang nah dari sini kita bisa lihat bahwa baik di PDIP maupun di Golkar muncul kemarahan ekspresi kemarahan yang luar biasa ada ekspresi kemarahan di PDIP kemudian diikuti oleh kekagetan supaya maupun takut fear di Golkar ya di Golkar yang muncul juga sama kemarahan kekagetan takutnya sedikit tapi ada sedikit rasa percaya gitu ya jadi kita bisa dari sini kita bisa lihat betapa marah netizen kepada kedua partai politik kita geser lagi ke kanan kita geser pada kluster yang menolak ya ini sub kluster PD ya sub kluster PD polanya organik conversational ya nah kita lihat aktor-aktornya ya kita lihat aktor-aktornya disini sub kluster ini didominasi ala akun-akun politik didominasi ala akun-akun politisi ya politisi ada disitu ada Agus Yudono ada politisi-politisi demokrat yang lain gitu kemudian juga media ada detik ada CNN ada asumsi ada silko ya nah yang menarik buat saya kalau teman-teman perhatikan ada dua akun di atas dan di bawah yang selama ini istifatnya non-politis Ustadz Chen itu adalah akun yang akun komunitas Cepo yang mengorbit juga disini SubirFest ini adalah akun komunitas kalau buat teman-teman yang paham bahasa slang Subir itu dari kata ribut itu istilah buat anak-anak tawuran jadi kalau anak-anak laku tawuran itu nggak pernah bilang mereka mau tawuran mereka bilang ini mau Subir mau ribut SubirFest itu dari konteks pengakuan gitu di dalamnya bukan soal nggak selalu soal tawuran itu pengakuan soal segala macam tapi isinya rata-rata anak muda jadi ini komunitas anak muda jadi kita melihat akun di kluster di sub-cluster yang di dominasi yang dimotori oleh PD ini berkumpul media aktivis dari komunitas anak muda ya selain para politik isinya sendiri berikutnya kalau kita geser ke kanan sedikit ini sub-cluster PKS polanya juga organik conversational kalau kita bedah isinya aktor terbaliknya ini ada fraksi PKS kemudian ada Pak Hidayat Nur Wahid sebagai salah satu aktor dan juga ada pengujur karena ini jadi tokoh-tokoh agama ada di sini jadi saya mengambil kesimpulan penolakan yang berbasis agama ada di sub-cluster ini penolakan yang berbasis non-agama berpusat berputar berpusat di kluster yang PD jadi ada faktor makanya kalau teman-teman perhatikan walaupun ada di sama-sama ada di kluster menolak bentuknya agak berbeda ada pemisahan karena ada sedikit perbedaan dari sisi naras lanjut sekarang kita lihat gimana narasi yang terbentuk di antara dua parpol tersebut sama polanya jadi naik kemudian turun bedanya adalah kalau tadi Golkar PD itu piknya tanggal 4 kalau PKS PD itu piknya tanggal 6 jadi sehari setelah pengesahan jadi kalau di tanggal 6 yang menarik pada percakapan-percakapan yang menyebut PKS itu kata-kata yang sering muncul RUU Demokrat dan Rakyat jadi Demokrat disebut dalam percakapan tentang PKS tapi percakapan yang menyebut soal Demokrat yang muncul sering muncul adalah politisi pilihan dan peristiwa work out PKS tidak disebut gitu ya tanggal 9 cepat naik lagi nah ini juga menarik di percakapan yang terdapat Sampai PKS itu yang muncul adalah RUU Demokrat dan narasi yang saya minta gosipi gosip istri cewek cintanan gitu ini saya menduga ini dugaan bahwa ini bagian dari upaya untuk pengalihan isu dengan melakukan serangan personal personal attack gitu itu yang juga sering kita lakukan jadi alih-alih menjawab substansi ya kubu lawan menyerang secara pribadi gitu kemudian tanggal 11 pada percakapan yang terkait dengan Demokrat yang kuat itu adalah Ferdinand mundur partai jadi waktu itu Ferdinand hutahaya mundur menyatakan mundur dari partai karena berbeda pandangan dengan ketumnya soal air um ini sementara di kubu PKS naik pada tanggal 13 terjadi waktu itu terjadi persetua penangkapan salah satu kader PKS kalau tidak salah disangkul sehingga narasi yang muncul adalah disangkul bebatkan kami karena kader PKS tersebut disangkul dalam kapasitas sebagai anggota kami menurut polisi nah di berbeda pada emotional analysis tadi kita lihat di PDP maupun Golkar emosi yang kuat itu adalah marah marah takut kaget kalau di PDP sama PKS yang kuat adalah trust percaya publik percaya pada posisi mereka kemudian juga ada ekspresi kemarahan ada kekagetan tapi ada satu hal yang berbeda di antara kedua partai pada percakapan yang terkait dengan PD itu ada harapan yang besar pada PKS itu harapannya tidak sebesar itu jadi ada percayaan ada harapan tapi dengan level yang berbeda di antara kedua partai mesin ini juga punya kemampuan untuk melakukan agregasi menggabungkan antara popularitas yaitu volume dan favorabilitas yaitu ketersukaan gitu kan kita tahu untuk tangga muncul elektabilitas ada popularitas favorabilitas kemudian ada supportabilitas sampai kemudian elektabilitas mulai dengan popular dulu kemudian disukai didukung dan kemudian dipilih nah disini mas Fajar dan teman-teman yang bikin survei pasti tahu bahwa yang paling ideal itu adalah popular dan disukai artinya apa popularitasnya besar favorabilitasnya tinggi itu posisi yang sangat ideal posisi yang sangat diinginkan oleh semua orang gitu nah kalau disini kita perhatikan yang favorabilitasnya paling tinggi itu Partai Demokrat yang populitasnya paling besar itu PKF tapi PKF less favorable than PD PD less popular than PKF gitu ya jadi gak ada gak ada klingkat gitu disini tetapi kalau kita lihat dalam kenyataan di lapangan bahwa lebih mudah mendongkrak popularitas ketimbang mendongkak favorabilitas lebih mudah untuk membuat orang menjadi lebih dikenal ketimbang membuat orang menjadi lebih disukai jadi dalam posisi ini ya dalam posisi ini Partai Demokrat itu adalah posisi yang paling menguntungkan dibandingkan empat partai yang lain Golkar dan PD perjuangan volumenya kecil dan mereka juga terbebani oleh ketidaksukaan publik atau keputusan politik mereka kali ini jadi kalau mau dianalisis sebagai sebuah kesimpulan kita bisa lihat bahwa dominasi akun-akun buzzer pada kluster parpol pendukung ciptator dan hampir tidak ada akun politisi pada kedua parpol itu kalau orang Jawa bilang seperti tinggal gelanggang solong pelayu gitu jadi apa sih kalau bahasa Indonesia mungkin nanti tinggal gelang jadi kayak orang meninggalkan gelanggang gitu mungkin ini interpretasi yang bisa dikoreksi juga oleh para-para PDP sama Golkar ya tapi setidak-tidaknya dari data yang terlihat adalah pada percakapan tentang PDP maupun Golkar yang dominan itu bukan akun-akun politisnya atau akun-akun institusinya tapi akun-akun yang kita kenal sebagai akun-akun buzzer jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa kedua parpol pendukung tidak terlihat melakukan edukasi politik tentang RU yang baru ini tapi sebaliknya akun-akun politisi dan institusi parpol yang menolak itu presensi yang besar dalam kluster yang menolak mengisyaratkan menunjukkan bahwa mereka melakukan fungsi edukasi politik dengan posisi sebagai influencer sebagai super informasi dan sekaligus memengaruhi narasi akun-akun yang lain analisa narasi menunjukkan kemarahan publik pada parpol parpol pendukung terutama ditunjukkan pada PIP karena ada insiden terutama dengan insiden mikrofon masih itu kekagetan dan kesakutan juga terdeteksi dalam narasi di kluster pendukung RU ciptakan sebaliknya pada kluster penolakan RU narasi penolakan aksi walkout dan problem internal masing-masing partai menjadi perhatian ada kepercayaan dan harapan publik yang besar kepada kedua partai ini dengan derajat harapan pada PD yang lebih besar daripada derajat harapan kepada TKS jangan tanya saya kenapa begitu karena ya itu data yang tunjukkan kepada kita itu ini sebaiknya dipandang sebagai sebuah feedback bagi politisi masing-masing bahwa ini loh respon publik atas penyataan dan keputusan politik mereka selama 3 sampai 13 Sekteber kemarin gitu ya gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan dari hasil riset di data tanggal 3 sampai 13 Sekteber baik tentang isunya maupun tentang favor-for-for yang mendukung maupun favor-for-for yang menolak baik narasi maupun aktornya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tapi setelah ini mungkin kita dengarkan dulu penjelasan yang lebih komprehensif dari Mas Wijah dan juga Profesor jadi kepada Mbak Lian terima kasih Mbak saya kembalikan forumnya kepada Mbak Lian ya baik terima kasih Mas Tomi atas presentasinya yang sangat menarik ya dan menggugah apa wacana kita gitu bahwa tentang Omnibus Law ini di tingkat netizen ada sesuatu yang terjadi ada sebuah komunikasi yang gak nyambung dan apabila ini dipertahankan maka menjadi tidak berguna karena apa respon netizen kurang karena pemerintah kurang tepat dalam menyampaikan komunikasinya baik saya akan undang apa namanya presenter kedua yaitu Mas Wijayanto yang akan menjelaskan ini ya dari sisi aspek politiknya seperti itu ada kejadian ya ketika memang ini sebuah asas keterbukaan itu tidak dipakai ya dalam proses pembuatan Omnibus Law ini maka ternyata bersentuhan dengan aspek partisipasi publik Nah Mas Wijayanto akan melihat ini ya dari sisi bahwa pada dasarnya ini bukan sesuatu yang baru pendekatan terjadi di negara ini Mas Wijayanto menjelaskan bahwa ada kesamaan pola dalam membendung sikap kritis di masyarakat untuk undang-undang yang bermasalah maka komparasi yang akan dilakukan adalah membandingkan apa yang telah terjadi dengan Omnibus Law ini dengan dulu RUU KPK baik Mas Wijayanto kami undang untuk melakukan presentasinya teman-teman semua tunggu untuk pertanyaannya kita akan selesai dan silakan kalau misalnya bertanya ditaruh di chat room silakan Mas Wijayanto baik terima kasih Mbak Lia yang telah memuarkan diskusi ini dengan sangat baik backgroundnya bagus itu Mbak Lia selamat sore teman-teman semua teman-teman jurnalis teman-teman agademisi mahasiswa aktivis dimanapun berada tadi Mas Tommy telah dengan sangat baik menceritakan bagaimana pola apa itu penggalangan apa ini publik interaksi di media sosial siapa saja aktornya tadi ada istilah yang sangat menarik ya dalam bahasa Jawa apa tadi Mas tinggal gelang colong pelayu karena ternyata di media sosial yang memberikan pendilasan itu justru bukan partai tapi buzzer mungkin ada juga kalau dalam bahasa Indonesia itu lembar batu sembunyi tangan lembar batu sembunyi tangan atau kalau agak positif cinta yang bertepuk sebelah tangan cinta bertepuk sebelah tangan teman-teman sekalian saya mohon izin share screen ya Mbak Lia silahkan untuk memberikan ulasan saya baik apakah slide saya sudah bisa dilihat saya akan memberikan ulasan ya dan juga sekaligus memberikan apa itu presentasi tentang bagaimana sih menjelaskan apa yang saat ini terjadi jadi saya akan membandingkan apa yang terjadi pada masyarakat sipil dan di media sosial juga pada masa Omnibus Law dan pada revisi Undang-Undang KPK bagaimana suara kritis itu kemudian menjadi redup tadi kan Mas Tommy menceritakan pada akhirnya justru yang kuat sekarang justru pro Omnibus Law bagaimana ini terjadi nanti kita akan lihat bersama-sama nah sebelum ke sana teman-teman sekalian saya selalu akan membawa kita untuk melihat lebih luas terlebih dahulu bahwa apa yang terjadi hari ini ini adalah tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar tentang bahwa situasi demokrasi di Indonesia tengah mengalami kemunduran seperti dalam buku yang kita launching pada akhir tahun kemarin pada tahun 2019 yang betul-betul menyelamatkan demokrasi seperti juga temuan berbagai studi selama lima tahun terakhir dari berbagai ilmuwan politik baik dari dalam maupun luar negeri bahwa kita tengah mengalami efektif demokrasi democratic setbacks democratic regression democratic consolidation neo-autoritarisme resisten of demokrasi auto-reteran innovation jadi itu adalah situasi putra balik kalau autoritarisme itulah bagaimana kita mendefinisikan keadaan ini ilmu pengetahuan ilmu politik menjelaskan itu kepada kita nah yang terbaru ini ada teori yang sangat menarik Larry Diamond ini adalah barangkali ilmuwan politik paling berpengaruh yang masih hidup hari ini setelah meninggalnya Samuel Huntington yang kita kenal dengan teorinya gelombang demokrasi dan dia juga menariknya belum lama ini di jurnal yang sangat reputable untuk ini di jurnal demokratization dia menyatakan bahwa secara global demokrasi tengah mengalami kemuduran dan cirinya adalah yang menarik berbeda pada masa dulu ketika rezim otoriter yang memberangus demokrasi ternyata hari ini justru pengimpin yang terpilih secara demokratis dan biasanya dia secara pengimpin yang populis yang secara perlahan memberangus institutional text jadi pengawasan kelembagaan oposisi politik media yang independen dan berbagai kekuatan lain yang melakukan kritisme dan juga perlawanan di masyarakat nah ini situasinya entah kenapa mirip sekali dengan Indonesia hari ini bukan entah kenapa tapi memang situasinya memang mirip dan dia juga menyebut Indonesia sebagai salah satu yang mengalami kebenaran demokrasi itu nah oke sekarang saya akan setelah melihat lebih luas sekarang saya akan melihat secara khusus jadi mungkin kita masih ingat ini adalah bulan Oktober sebulan yang setahun yang lalu pada bulan September dan Oktober kita melihat menyaksikan gelombang protes yang luar biasa terkait dengan penolakan dari previsi undang-undang KPK situasinya luar biasa pada waktu itu dan hari ini kita melihat gelombang demonstrasi sekali lagi menolak undang-undang Omnibus Law saya harus dengan duka mengabarkan kepada teman-teman society dua-duanya gerakan itu pada akhirnya kalah perlahan-lahan ini pun sekarang kalau melihat ceritanya Mas Tommy tadi setelahnya di media sosial sudah mulai kalah sudah mulai yang kuat adalah yang pro Omnibus Law bagaimana itu terjadi nah yang pertama pola pertama adalah tadi yang dijelaskan Mas Tommy adanya pasukan cyber jadi ada pasukan ada akun-akun yang fake yang buzzer yang digunakan untuk menggalang dukungan nah ini sejadi juga pada masa KPK jadi seminggu sebelum pengesahan RPU KPK pada 17 September itu ada tsunami tweet kita ingat pada waktu itu ada tsunami twitter jadi ada 500 ribu persakapan terkait KPK tiba-tiba nah tagar yang dipakai adalah KPK dan Taliban KPK patuh aturan yang berkaitan KPK KPK saingeng KPK kuat yang narasinya pada prinsipnya adalah mendukung revisi undang-undang KPK lalu ada juga giveaway waktu itu ya ada quiz yang yang memviralkan tagar KPK patuh aturan akan mendapatkan pulsa 25 ribu untuk dua orang dan kemudian media sosial kita dibandingkan dengan narasi untuk mendukung revisi undang-undang KPK nah hari ini kita saksikan lagi kasus omnibus law jadi tadi di puraikan dengan sangat narik oleh Mas Tommy bagaimana narasi dukung RUU chiptaker ini juga kuat dan pada akhirnya menjadi narasi dominan yang dimotori oleh akun-akun buzzer seperti ini ada namanya itu di Gembo FC dengan pulah pesakapan yang anorganik sebaliknya narasi yang tolak RUU itu akunnya ada organik dimotori oleh ada nama-namanya para akademisi tokoh partai lalu kemudian ada juga tokoh-tokoh agama yang juga menggunakan sentimen agama tapi mereka akun yang beneran lalu kluster parpol tadi yang disebut Mas Tommy saya sebut lagi singkat pulahnya anorganik ada juga sebagian yang organik jadi kemudian banjir tuin ini akhirnya memenangkan percakapan nah oke ini maksudnya aktornya itu pola pertama pola kedua adalah ada teror siber dan perlatasan media sosial kita ingat pada waktu itu para aktivis para akademisi yang menolak revisi undang-undang KPK mereka mengalami teror mereka mendapat telepon dari berbagai nomor asing dari seluruh dunia diretas akun media sosialnya diretas emailnya lalu kemudian contohnya ini salah satu pengakuan salah seorang akademisi ulang kali mendapat telepon dari berbagai negara di WhatsApp group ada sekitar 10 orang dan kemudian jadi sangat banyak yang mendapatkan telepon jadi pada waktu itu kita ingat para akademisi yang menghimpun diri di WhatsApp group untuk menolak revisi undang-undang KPK menyusun petisi dan WhatsApp group itu akhirnya bubar karena adminnya itu diretas akunnya dan kemudian yang ada di sana mendapat telepon dari mana-mana dari nomor-nomor asing dari seluruh dunia ini berita-beritanya pada waktu itu nah dalam kasus Omnibus Law ternyata setidaknya kita membaca berita dugaan bahwa hal yang sama itu terjadi itu dinyatakan oleh Gatot Normantio jadi dia mengatakan bahwa ada dugaan HP ditetas dan disadap jadi kami menegaskan bahwa ada indikasi kuat yang pun beberapa toh kami dalam hari-hari-hari ini ditetas atau dikendalikan oleh pihak tertentu sehingga besar kemungkinan disadap atau digandakan atau di-cloning ini pernyataan dari Gatot lalu kemudian ketua kami akui ada ajakan dia musuh seperti 98 di grup WhatsApp ini judul beritanya detiknya namun kontennya adalah bahwa dia jarang membuka WhatsApp itu lalu dia mendapati ada dua anggota yang tiba-tiba sudah aktif di sana dan membuat narasi yang di luar ekspektasi dia jadi saya inisiator Kalimedan ada beberapa orang adminnya lalu kemudian nah ini ya karena jarang mematuh pesakapan di grup sambung dirinya baru ada kalimat demurusuh oleh dua member grupnya yang membuat akhirnya itu dicekal nah yang menarik adalah setelah ternyataan keras setelah situasi-situasi ini setelah sebelumnya Gatot Nurmantio mengatakan bahwa RU Cipta Kerja ini prosesnya seperti siluman kritis ini pada tanggal 15 Oktober nah tidak lama setelahnya setelah kita membaca Gatot Nurmantio mengungkapkan RU Cipta Kerja terjuangnya sangat mulia untuk investasi dan pemutaran roda ekonomi jadi tiba-tiba berubah posisinya pola yang ketiga adalah adanya kekerasan terhadap aktivis kita tahu kita masih ingat pada demo pada September 2019 itu ada berbagai pemberitaan tentang ini ada ratusan mahasiswa luka-luka nah ada dua orang yang meninggal mahasiswa atas nama Randi mahasiswa Fakultas Perlindungan dan Kautan Universitas Halu Uleo akibat luka tembak lalu kemudian Muhammad Yusuf Kardawi meninggal karena penurunan kepala nah untuk ini kabat Divisi Mas Polri mengungkapkan mengakui jadi para anggota itu para oknum yang enam anggota Polres kendari itu sudah mendapatkan hukuman nyatakan bersalah melanggar aturan disiplin dan waktu itu mendapatkan hukuman berupa teguran lisan perundaan satu tahun kenaikan pangkat dan dikurung selama 21 hari terlepas dari bahwa publik menyaksikan ini gimana rasa keadilannya tapi itu merefleksikan bahwa memang terjadi kekerasan itu nah kita lihat pada kasus Omnibus Law salah satu yang yang baru belum lama ini ya pada tahun 14 kita baca itu ada refleksi juga 10 kader PII ditangkap dan sekretariat di rusak saat demo kemarin yang menarik adalah bahwa teman-teman PII ini mereka yang mendapatkan pemukulan itu mereka lagi di kantornya tidak ikut demo hanya saja para demonstran melari ke arah markas mereka nah setelah para demonstran itu lagi ke arah kantor mereka di menteng raya lalu kemudian mereka kemudian pergi para demonstran itu tapi para kader masih di sana dan mereka mendapatkan pemukulan padahal beberapa mengatakan masih sedang mencuci pakaian dibawa ke kantor polisi padahal mereka hanya diam saja melakukan akitar seperti biasa di tempat masing-masing lalu kemudian kita juga melihat adanya praktek kautasi kampus dan sekolah para mahasiswa dan pelajar pada waktu itu kita masih ingat bagaimana Menteri Stek Diti minta rektor sejauh mahasiswa turun ke jalan lalu kemudian ada edaran dari kampus-kampus seperti kita lihat ini alasan UGM USD UI tak terlibat aksi kejian memanggil lalu ada surat edaran dari rektor agar mahasiswa ini tetap melakukan aktivitas akademik seperti biasa imbawanya nah penelitian dari AMAR pada tahun 2019 memetakan bagaimana tindakan institusi pendidikan dan pelajaran mahasiswa yang berdemonstrasi tersebar di 15 provinsi 37 kampus dan 32 sekolah ada 4 jenis tindakan imbauan intimidasi sanksi dan kekerasan imbauan itu antara surat edaran penyataan di dalam bergungasi mahasiswa penyataan bahwa nama kampusnya tidak ingin dilibatkan dalam aksi apapun lalu ada intimidasi ancaman DO intimidasi seksual dan sebagainya mengancamkan lepas tanggung jawab jika terjadi apa-apa lalu kemudian ada sanksi drop out scourcing surat penyataan ada juga yang mengalami kekerasan fisik juga nah pada kasus Omnibuslo menarik ini yaitu bahwa pelajar yang iku demo akan bermasalah SKCK-nya jadi terancam untuk kesulitan menarik pekerjaan karena seperti dinyatakan oleh kombes AD dari di berita ini kami catat di catatan kekurangan nanti yang sudah tercatat itu akan dibuat kalau untuk menarik pekerjaan meneruskan sekolah ada catatan khusus yang akan kami sampaikan jadi ada pola yang sama belum lama ini kita lihat ilmuwan politik Ed Aspinal memberikan analisis tentang ini oke nah lalu kemudian terjadi juga yang namanya kekerasan terhadap jurnalis yang meliput ini adalah liputan dari Tirto ID untuk September 2019 pada masa KPK waktu itu pada 24 September ada wartawan dari Kompas .com kata data ID and time Metro TV mendapatkan berbagai bentuk kekerasan dipaksa menghapus foto-foto dan video dipukuli aparat lalu kemudian dendam dan dipaksa menghapus foto setelah video di aneaya masa mereka mendapatkan itu lalu kemudian beratah 25 September wartawan Kompas .id dipukul dan ditutik di bagian masa aksi lalu narasi TV lalu juga ada wartawan dari Tirto .id sendiri Haris Prabowo di intimidasi ini adalah bagian dari masa aksi pada September 2019 nah bagaimana 2020 ini ini adalah temuan riset dari aliansi jurnalis Indonesia kita bisa lihat di sana apa 38 jurnalis korban kerasan saat meliput demonstrasi menolak omnibus log cipta kerja dari 7 sampai 12 Oktober tersebar di berbagai pulau di seluruh Indonesia kita lihat profilnya di sini ada 1 jurnalis Tanjung Pinang 1 jurnalis Medan 8 jurnalis Jakarta 1 jurnalis Sukabumi 2 di Bandung 3 di Semarang 6 di Surabaya 4 di Lampung 5 sama Rinda 4 di Gerontalo dan 3 di Palu Lalu kemudian bentuk kerasanya antara lain perusakan perampasan alat atau data seliputan 12 kasus perampasan fisik intimidasi penahanan atau penangkapan Nah saya sampai berbagai kesimpulan jadi kalau kita baca polanya pola perampasan masyarakat sipil dan pemberangusan suara kritis itu ada 5 pertama adalah di ruang publik digital selalu ada cyber troops dan kompetensional propaganda pasukan cyber dan propaganda kompetensi propaganda yang dilakukan oleh akun-akun robot yang meluarkan tweet kecauan secara otomatis maupun pasukan cyber pasukan yang memang orangnya ada beneran tapi memang kita bisa prediksi bahwa narasinya sudah jelas akan mendukung kebijakan kekuasa dan sayangnya seperti tadi diunggapkan Mas Tommy mereka tidak edukatif tidak memberikan jelasan mengapa dalam nir-argumentasi dalam dukungan-dukungan itu yang malum saja karena yang melakukannya robot lalu kemudian ada teror cyber teror cyber terhadap bosah grup nomor WA email dan Instagram jadi kalau kita bandingkan KPK dan yang hari ini mungkin dalam hal teror cyber yang terjadi hari ini tidak secanggih belum secanggih yang dulu KPK belum sekomplet tapi gejala-gejala itu juga ada lalu kemudian juga ada kekerasan dan penangkapan aktivis sama juga seperti masa KPK lalu kooptasi kampus dan sekolah lalu kemudian yang terakhir adalah kekerasan terhadap jurnalis saya akan menutup presentasi ini dengan dengan urean seperti ini jadi kalau teman-teman yang suka bola Liverpool yang kemarin musim kemarin itu sangat bagus dalam menjadi juara dalam permainannya skornya gapnya sangat tinggi kemarin bisa kalah secara telak oleh Aston Villa kenapa sehatunya katanya karena polanya sudah terbaca jadi bagaimana cara mainnya Liverpool sudah terbaca kelemahannya di mana nah harapannya dengan kita tahu bagaimana pola dukungan terhadap RUU bermasalah ini bagaimana pola oligarki melakukan apa menesakkan agendanya dengan kita membahasanya mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal bagi masyarakat sipil agar dalam advokasi-advokasi kebijakan ke depan itu lebih 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 bisa mengimbangi kita enggak mudah kalah begitu saja seperti kata Mas Tommy tadi dengan dengan mudahnya dengan cepatnya sekarang persakapan sudah jadi berubah jadi Pro Omibus kira-kira mungkin saya akan mengakhirnya di sini saya lihat pesertanya masih sangat banyak sampai sekarang dan justru makin banyak saya kembalikan kepada Mbak Lia untuk giliran presentasi Prof. Riddy terima kasih ya baik terima kasih dan terima kasih atas animo peserta sampai detik ini masih ada 73 orang yang hadir untuk mengikuti diskusi hari ini ya bahwa dalam presentasi Mas Wijah ini ada sebuah pengalaman kemunduran dalam demokrasi di Indonesia karena digunakannya cyber troops ya yang melupakan sisi edukasi masyarakat dan juga pola-pola teror seperti saya katakan di awal ini bahwa pada dasarnya tidak hanya terjadi di Indonesia bahwa ini adalah sebuah praktek yang sebuah strategi yang dipraktekan di dunia di era post-truth politik dimana sosial media digunakan untuk propaganda politik ada disinformasi ada upaya pelemahan pers dan juga membentuk opini publik nah disini untuk apa sih dihancurkannya ini ya opini-opini publik ini adalah untuk menetapkan sebuah agenda politik dan menyebarkan ide yang biasanya digunakan oleh platform yang digunakan oleh buzzer melalui facebook twitter whatsapp youtube dan instagram nah dengan kondisi seperti ini ya kita akan masuk kepada pembicara ketiga Pak Didi Pak Didi kalau misalnya kita lihat dari segi ekonomi segala macam itu yang berkembang itu bahwa animonya adalah positif ketika itu URU itu diketok bahwa menurut tadi di kalangan pengusaha ini menyebut baik pengesahannya terus kemudian kemudian karena menurut mereka ini mendorong perekonomian dan investasi terus pelaku pasar juga melihat ini adalah sesuatu yang positif karena menghilangkan tumbang tinggi yang selama ini membelit investasi yaitu tentang kemudahan perizinan kemudahan lokasi usaha mendapatkan kredit dan sebagainya nah dengan seluruh aspek positif dari Omnibus Law ini kita kita diskusi hari ini bahwa di masyarakat itu memiliki opini yang berbeda memiliki opini berbeda dan ketika pemerintah itu gagal untuk membangun sebuah polo komunikasi yang edukatif dan malah menggunakan pasukan-pasukan yang tadi dijelaskan oleh Mas Wija pertanyaannya adalah akankah penerapan Omnibus Law ini survive dan survive sampai memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi kita baik kita undang Prof Didi untuk menyampaikan paparannya terima kasih saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya ini memberikan pengantar saja mestinya di awal tadi sekarang di tengah catatan terhadap diskusi karena sudah 2 jam kan 2 jam dari setengah 3 sekarang sudah jam berapa jam 4 42 baik untuk menjawab pertanyaan tadi moderator saudari iklim investasi itu sudah mengalami perbaikan dari 113 menjadi 73 nanti di cek kira-kira 70-an sudah ada perbaikan sudah bertahap ada perbaikan tetapi tetap pertumbuhan ekonomi tidak beres sebelum COVID pertumbuhan ekonomi itu di bawah Jokowi turun terus dari 6 terus sampai ke di bawah 5% jadi ekonomi masalah bukan karena iklimnya tetapi karena korupsi dan inefisiensi di dalam tidak beres sama dengan bensinya itu tambah boros itu jawabannya itu ada satu sekarang masalah kita ini masalah ekonomi politik sekarang saya memberikan catatan pada diskusi tadi yang pertama pada bulan Juni LP3S yang sudah abad umurnya memberikan catatan diskusi bahwa Indonesia ini sudah pemimpin di Indonesia sudah menciptakan negara yang otoriter berdasarkan kriteria-kriteria itu nanti diskusi dengan Mas Uja dia dia lah ahli ilmu politik nyata ekonomi politik yang pertama itu bisa di jejaknya yang pertama adalah pemberangusan terhadap lawan politik jadi lawan politik yang mengikuti prosedur demokrasi melakukan kritik di publik diberangus dengan alat-alat negara dengan propaganda twitter dengan macam-macam yang kedua pembatasan kepada kebebasan sipil undang-undang IPI itu dipakai untuk memberangus pikiran-pikiran jadi aktivis-aktivis pejuang demokrasi dibatasi kemudian diperlakukan secara kriminal ketiga toleransi kepada kekerasan keempat adalah komitmen pada aturan demokrasi dilanggar jadi berdasarkan empat kriteria itu yang sudah diskusikan pada bulan Juni saya akan mengulangi lagi pemimpin di Indonesia sudah memproduksi negara otoriter sesuai dengan kriteria ini kriteria akademis kriteria ilmiah jadi kita sudah masuk negara otoriter kemudian demokrasi kita melahirkan pemimpin otoriter jadi kesimpulan sementara karena pembatasan kebebasan sipil memberangus lawan politik memberangus lawan politik itu adalah pemimpin yang memberangus kebebasan sipil lawan politik adalah pemimpin yang otoriter kemarin ada kasus tidak hanya di berangus pemimpin yang memperlakukan aktifis demokrasi penjuang demokrasi seperti kriminal pencuri ayam adalah pemimpin yang jahat dalam pandangan berada itu pemimpin yang jahat menurut saya dari mana bagaimana melihat jahat saya akan dengan teori dengan teori saya punya buku saya akan cerita dengan teori bagaimana kejahatan muncul dari negara saya ambil metafora dari buku saya teori bandit untuk membahas judul saya topik saya ini adalah negara bazar dan bandit dari mana dari teori dari Mangkur Olsen pemenang Nobel dalam bidang ekonomi yang menceritakan asal-usul evolusi dari kekuasaan dan negara jadi negara itu berevolusi tiga tahap kekuasaan itu berevolusi dalam tiga tahap tahap pertama adalah tahap anarki jadi belum ada undang-undang belum ada aturan main belum ada demokrasi belum ada pemilihan belum ada polisi belum ada macam-macam belum ada peradaban ini peradaban jadi kekuasaan itu dalam situasi anarki dipegang oleh orang yang mempunyai kekuatan senjata kekuatan fisik dan kekuatan kelompok nah kelompok-kelompok masyarakat yang lemah itu ditindas itu seperti bandit inilah metafora bandit namanya roofing bandit bandit yang bergerak ke sana kemarin seperti film koboy itu persis seperti itu jadi dia tangkat satu daerah kemudian harta belanya dirampas kemudian dia menikmati satu daerahnya hancur nah itulah situasi anarki dimana kelompok yang kuat secara fisik dan senjata menjadi penguasa dalam situasi anarki itu evolusi tahap pertama evolusi tahap kedua banditnya ini yang ada sebagian mulai pinter banditnya kalau diberangus semua sumber daya sumber daya itu yang mati bukan hanya orang-orang itu yang diberangus tapi dirinya juga mati hilang sumber daya akhirnya dia tidak menjadi bandit yang bergerak itu lalu dia menjelma menjadi stationery bandit bandit yang menetap bandit yang menetap bandit yang menetap itu mengambil sebagian dari harta benda orang dengan pajak pampasan kemudian dikembalikan kepada mereka tapi tetap itu kekuasaannya lewat kekuasaan memaksa itu tahap kedua yaitu tahap transisi tahap transisi itu eksistensinya bandit yang menetap setelah itu melompat ke alam demokrasi di alam demokrasi ini bandit itu sudah menjadi penguasa yang beradab jadi bandit itu sudah hilang jadi dihilangkan oleh demokrasi rule of law aturan main undang-undang konstitusi korma-norma peradaban tapi sebagai penguasa itu sifat banditnya tetap ada jadi ini proses anarki roping bandit transisi demokrasi sekarang kalau dalam alam demokrasi rule of aturan main memberangus memberangus lawan politik kebebasan sifil sebagai aturan demokrasi itu kan kebebasan sifil harus ada media harus ada orang yang melakukan kritik diberangus kemudian diborgol itu pejahat bandit di dalam negara jadi pembrogolan terhadap aktivis-aktivis politik pengeritik demokrasi itu bukan hanya otoriter tapi itulah pemimpin yang jahat memperlakukan orang yang melakukan kritik walaupun itu salah mereka teroris mereka itu bukan pencuri mobil bukan pencuri sapi bukan pencuri ayam mereka itu memperjuangkan demokrasi supaya ini terkontrol tapi dibrogol seperti itu itu adalah pemimpin yang memperlakukan seperti kriminal itu bukan sekedar pemimpin yang anarki bukan sekedar pemimpin yang otoriter tapi pemimpin yang jahat tulis tidak apa-apa tulis jadi mereka itu jahat jadi itu banditnya sifat bandit di dalam negara itu keluar karena kekuasaan sejatinya itu kalau rule of lawnya hilang aturan main hilang peradaban hilang maka penguasa itu jadi bandit lagi gitulah kira-kira nah ini dari mana dari pemenang Nobel dalam bidang ekonomi namanya Olsen jadi saya menjelaskan fenomena yang kita hadapi itu adalah fenomena dimana demokrasi masuk kembali ke masa transisi perbanditan itu karena rule of lawnya peradabannya yang seperti yang dikritik LPDGS lawan politik diberangus satu kebebasan sipil dihilangkan itu Mas Wija yang menyampaikan presentasi kekerasan di toleransi kekerasan kemudian komitmen pada lemah pada demokrasi kalau itu semua tidak ada orang yang mengkritik di Borgol tapi sudah jadi bandit pemimpinnya penguasanya menjadi bandit jadi sekarang ini masuk ke dalam biasa dan sesungguhnya pemimpin yang demokrasi pemimpin yang dibatasi oleh dua tahun berturut-turut dua kali tidak boleh lagi itu sebenarnya bodoh karena dia nanti akan dijemput oleh kekuasaan berikutnya dengan hukum sipil nah jadi seterusnya sekalian itu kondisi yang ada sekarang sehingga ini saya ulangi pemimpin yang memberangus lawan politik pemimpin yang memperlakukan pejuang demokrasi seperti kriminal itu pemimpin yang jahat sudah tiga kali saya sampai nah sekarang sudah sekalian jadi ini kritik itu sudah sejak tahun 2018 17 18 ini dikumparan ini dikumparan ini dikumparan dikumparan dari apa waktu itu adalah ulama ditangkepin semua ulama Allah ditangkepin dan sudah ada nah sekarang ini makin menjadi-jadi dan saya kira akan terus berlangsung beberapa tahun ke depan nah ini juga dikaitkan dengan Omnibus Law itu hanya fenomenanya saja dan Undang-Undang Perlembangan Undang KPK itu dipimpin langsung nah jadi sudah sekalian buzzer dan relawan ini cuma alat harari itu menulis buku yang hebat jadi apa namanya teknologi informasi komunikasi Facebook Twitter dan segala macam itu akan menjadi palu godam yang memastikan demokrasi jika dipegang salah oleh penguasa nah sekarang saya mau menganalisis fenomena buzzer dan relawan konsep demokrasi kita itu kan sebenarnya ada dua interaksi institusi yang sah yang legitimate sesuai dengan peradaban dunia yaitu pertama adalah adanya lembaga negara dan civil society keduanya independen civil society memberikan kritik kalau di media masa memberikan kritik menggambar anti demokrasi di Brangus dia otoriter ada check and balance di Pihara nah sekarang relawan itu adalah agen-agen pada waktu pemilu supaya menang dalam perlombaan setelah perlombaannya selesai dia menjadi state dan civil society sekarang relawan buzzer ini tidak ada di dalam state dan di dalam civil society apa namanya namanya hantu dia tidak ada dalam state tidak nempel dimana dia bukan civil society dia bukan state tapi nempelnya ke state ke orang-orang di dalam state maka itu dia ini sekarang menjadi masalah berat transisi demokrasi kita dengan teknologi modern itu menjadi berat jadi seperti mas Wijah tadi penindasan-penindasan teror-teror lewat cyber itu akan berlantung terus karena yang mempunyai uang mempunyai krisos mempunyai sumber daya adalah negara sehingga negara itu meskipun didemo oleh ribuan orang sebenarnya terlalu kecil untuk menghentikan anak-anak SM anak-anak STM itu kan tidak perlu kekuatan besar kepalanya aja dicomot nanti kan diajari dengan benar bahwa mereka tidak boleh begini itu bukan kriminal mereka itu melakukan satu aspirasi terhadap proses-proses demokrasi apalagi sekarang DPR-nya itu kalau boleh saya sebut ya jomos lah sekarang dulu kekuatan waktu reformasi kekuatannya itu ada di parlemen memang selalu berlebihan sekarang ekstrim sebaliknya jadi parlemennya lemah kalau saya sebut jomos karena itu saya tegaskan bahwa UU pemilu ini bukan presiden bukan parlemen itu inisiatif dari ekstrim begitu ya teman-teman kalian itu kritik saya keras tidak apa-apa disampaikan supaya supaya bernegara ini ada ada ini ada apa ada kritiknya kritik saya sangat keras saya kira demikian ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Didi atas presentasinya dari presentasi ini kita melihat bahwa berdasarkan teori yang negara evolusi ini ketika masuk modernisasi melalui internet segala macam malah evolusi itu jadi maju-mundur maju-mundur seperti itu nah kita akan masuk ke sesi pertanyaan karena waktunya terbatas saya ada dua pertanyaan yang masuk ada komentar dari Fensius Alwino Presiden tidak boleh tanda tangan undang Jika karena yang disahkan pada tanggal 5 Oktober saya sekirah sebalik ya diskusi kita hari ini sebelum saya masuk ke pertanyaan Mas Solmi melihat bahwa melalui pemantauan itu ada parpol pro dan kontra gitu ya pendukung dan penolak bahwa di dalam pendukung ini lebih banyak menggunakan strategi-strategi buzzer dan bahwa yang di bagian penolak ini masanya lebih banyak dan disitu ada edukasi-edukasi politik dari pemimpin baik itu parpol baik itu agama dan untuk sesuai dengan peta politiknya itu ada diskusi tentang RUU ada tentang pendekatan keamanan keamanan dan tokoh-tokohnya tersebut tapi ada permasalahan utama di sini yang patut dicermati bahwa komunikasinya tidak nyambung untuk mendapat respon dari masyarakat dalam hal ini netizen karena pola komunikasi yang dibangun oleh pemerintah tidak tepat jauh dari capaian popular dan favorable masuk dengan diskusi dari Mas Wijah bahwa pada dasarnya ini ada kesamaan pola ini dilihat dari RUU KPK dan yang Omnibus sekarang bahwa ada kemunduran dalam demokrasi ini karena untuk menghandle masyarakat di masyarakat dan di online juga menggunakan cyber troops dengan pola-pola cyber dan pola-pola yang tidak nyaman lainnya nah masuk ke Prof Didi menunjukkan sebuah kritik yang sangat pedas bahwa kita dalam negara ini sehatnya memang banyak posisi namun apa yang terjadi lawan politik atau suara yang berbeda dengan entitas yang sedang berkuasa itu diberanggung total baik kita akan masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang masuk mungkin cuma dua ini karena waktu sudah terbatas siapa yang lebih yang pertama dari Rino S berkait argumentasi pengesahan undang-undang kita lapangan kerja apakah demokratisasi sanggup menggaransi kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan ekonomi adalah pintu menuju demokratisasi dan sejauh apa daya tahan kekuatan masyarakat sipil dalam menopang struktur demokratisasi di Indonesia misalnya dalam kasus undang-undang RUU cipta lapangan kerja kemarin ini mungkin cocok buat Prof. Didi atau Mas Wijah dan pertanyaan yang kedua adalah dari Sunu Budi Harjo yang bertanya solusi yang paling bagus untuk mengurangi permasalahan tersebut apa yang harus dilakukan dan untuk semua yang terlibat dalam perbedaan ini pertanyaan ini mungkin cocok buat Mas Tommy silakan saya buka siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu Mbak Lee ada pertanyaan juga dari Mas Nico Kompas itu silakan nanti saya dibacakan saya nanti oke saya duluan tidak apa-apa Mbak Lee silakan silakan ada ini belum baca ini jadi ada pertanyaan dari Mas Tommy Mas Nico dari Kompas terima kasih atas presentasi Pak Wijayanto yang sangat menarik dari presentasi merefleksikan ancaman kebebasan berekspresi semakin tinggi baik secara vertikal dan horizontal saya ingin meminta pandangan dari para narasumber berarti untuk semuanya apa yang harus dilakukan pemerintah Jokowi-Maruf agar terhindar dari jurang otoritarianisme karena banyaknya pemungkaman terhadap suara-suara kritis ini bukan problem yang muncul sekarang tapi satu dekade terakhir apa yang jadi akar persoalan apa yang bisa diselesaikan oleh aktor dan negara dan non-aktor negara jadi ini pertanyaan yang sangat menarik dan penting untuk saya dari Mas Nico kalau kita kembali ke yang tadi saya sampaikan teorinya siapa tadi saya kok jadi lupa Larry Diamond Larry Diamond sebenarnya Larry Diamond ini mengembangkan kembali apa yang disampaikan oleh orang-orang seperti para umumun seperti Yves Warburton Tom Power dan Aspinal kawan-kawan bahwa kemunduran demokrasi hari ini salah satu penyebabnya adalah adanya aktor aktor politik aktor politik yang terpilih secara demokratis jadi mereka dipilih melalui pemilu mereka pemimpin yang dipilih melalui pemilu secara demokratis tapi justru menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak demokratis dan yang diistilahkan bahwa sebagai mereka setelah perlahan memunggungi nilai-nilai demokrasi kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Jokowi Maruf yang menurut saya kembali kepada ini ya kembali kepada janji ketika dulu datang saya ingat tuh Headline Kompas ketika menyambut Jokowi datang sebagai presiden terpilih pada waktu itu judulnya adalah saya nggak tahu nih Mas Niko apakah sudah jadi wartawan atau belum pada tahun 2014 itu bunyinya Headline-nya kekuasaan untuk rakyat jadi kekuasaan itu ada untuk rakyat nah maksudnya adalah jadi Kompas menyampaikan yang sangat menarik menurut saya ya aspirasi publik itu yang menjadi yang pertama seharusnya nah ketika ada misalnya demo protes gitu maka seharusnya tidak dihadapi dengan represi ketika misalnya di media sosial ada aspirasi untuk menunda pilkada secara langsung menunda pilkada di masa pandemi lalu kemudian ada aspirasi untuk Omnibus Law ini supaya jangan dibahas dulu karena ada masalah yang sangat serius yaitu pandemi ada masih banyak masalah di sana juga jangan disahkan dulu seharusnya itu didengar lalu kemudian dulu KPK seharusnya jangan direvisi karena akan membuatnya jadi lemah itu seharusnya didengar bukan justru dihadapi dengan manipulasi opi publik ya dengan mengerahkan pasukan cyber baik yang berupa akun robot maupun akun organik tapi apa para buzzer gitu nah itu itu adalah cara untuk bukannya mendengarkan tak justru membendung kritisisme itu dengan suara yang lebih besar tapi artificial tapi anorganik ya itu pertama ketika ada jurnalis yang meliput demonstrasi ketika ada jurnalis yang memberitakan tindakan represif oleh aparat jangan mereka justru mendapatkan kerasan oleh aparat begitu kan nah kalau itu dilakukan bagaimana ya presiden memberikan keputusan yang tegas gitu gak boleh dilakukan ada hukuman yang tegas misalnya ketika ada aspirasi yang meminta omnibus jangan disahkan ya presiden bisa gitu karena omnibus kan dari eksekutif kan inisiatifnya lalu kemudian untuk undang-undang KPK misalnya ya dihentikan pembahasan keluarkan surat bahwa presiden menghentikan pembahasan atau kalau misalnya sudah terjadi ikuti contoh mantan presiden SBY SBY mengeluarkan perpu yang membatalkan undang-undang pilkada oleh DPRD pada tahun 2014 kita tahu bahwa DPR dan pemerintah mensahkan undang-undang pilkada yang waktu itu sudah disahkan akhirnya dipilih oleh DPRD bukan oleh rakyat secara langsung ketika ada kritisme yang begitu kuat dan kompas waktu itu memberitakan bahwa pilkada oleh DPRD akan jadi warisan buruk rezim SBY yaitu menginsiprasi SBY untuk mengeluarkan perpu yang menganulirnya Jogowi bisa itu menunjukkan komitmennya kepada demokrasi dengan menganulir melakukan perpu untuk menganulir omnibus dengan misalnya melakukan perpu dulu untuk menganulir revisi undang-undang KPK itu bisa dilakukan ketika misalnya ada akademisi yang menghimpun diri dalam bosa grup lalu kemudian mereka melakukan kritis mengeluarkan petisi lalu kemudian mereka diretas akunnya diteror Presiden bisa memitahkan polisian untuk menindak tegas jangan sampai kita ingat ada kasus Ratnasarum atau operasi operasi plastik dan kemudian mereka mancatnya segala macamnya siapa pelakunya sedangkan jadi ketika oposisi diserang kepolisian cepat sekali untuk mengetahui siapa pelakunya namun ketika para akademisi ini mendapatkan teror lambat sekali untuk bisa diketahui siapa pelakunya lambat sekali bisa diungkap halo Mbak Lia masih bersama saya itu dari sisi aktor saya pikir simple jadi berhentilah untuk memunggungi demokrasi kalau dalam bahasa teorinya itu yang bisa dilakukan komitmen kepada keibasan sipil kepada mendengarkan soal publik itu perlu ditunjukkan oleh Presiden saya mungkin yang kesekian kalinya mengatakan hal itu belum terlambat nah lalu bagaimana dari sisi masyarakat sipil tadi saya sampaikan bahwa masyarakat sipil perlu lebih memperkuat diri mereka jadi tadi saya telah menunjukkan pola-pola pelemahan masyarakat sipil polanya kan ada ada beberapa tadi ya jurnalis mendapatkan represi di ruang publik digital mendapatkan buzzer pasukan sibat dan kebiasaan propaganda lalu kemudian di media sosial di akun-akun whatsapp di retas lalu kemudian dikasih peringatan surat imbawan teguran saksi akademis ancaman DO di sekolahan SKCK nah itu pola-polanya nah kalau sudah tahu polanya maka masyarakat sipil perlu mengorganisir diri mencari solusi untuk menghadapi pola-pola itu salah satunya yang bisa saya sarankan adalah masyarakat sipil yang kini terpergumentasi perlu melakukan konsultasi dengan cepat teror siber misalnya teror itu bisa dihadapi dengan membentuk apa itu CSO-CSO yang bisa memberikan pelindungan terhadap masyarakat sipil ketika kena teror kena hack inisiatif untuk itu sudah ada sudah dilakukan seperti misalnya bentuknya SafeNet lalu kemudian Remo TV yang mengkritisi media-media yang terlalu dekat dengan kekuasaan misalnya inisiatif serupa itu bisa dilakukan dan kemudian juga untuk kasus teror misalnya spesifik para akademisi ini para tokoh ini ternyata mereka lebih sulit untuk di teror untuk dikriminalisasi ketika mereka punya dukungan yang kuat punya jaringan yang kuat itu juga menjadi pertimbangan penting yang kita dengar misalnya Haris Ashar itu begitu kritis tapi dia tidak mudah untuk ditumbangkan karena dia punya jaringan yang kuat teman-teman CSO ini perlu mengorganisir diri membuat jaringan yang kuat karena sangat-sangat mudah mereka untuk sangat banyak hambatan teror dan sebagainya yang bisa membahayakan aktivisme mereka mungkin itu sedikit dari saya Mbak Lia tadi ada banyak pertanyaan saya lihat kepada Mas Tommy baik sebelum saya memberikan waktu kepada Mas Tommy perkenankan saya untuk membacakan dua komentar yang masuk yang pertama dari Ritaro Hawi ada bazar UITE yang menurunkan nilai demokrasi di negara ini adakah solusi gitu untuk meningkatkan demokrasi di negara ini selain dari memperbaiki parpol di negara ini yang masih banyak yang elitis nah bagaimana masyarakat dapat mengkritik pemerintah di sosial media yang kadang kita perlu berpikir dua kali untuk melakukan hal itu karena adanya UU IFTE dan bazar nah dari Mbak Samsang ini ada masukan tren pelemahan masyarakat sipil berkembang sampai di dunia maya seperti yang Mas Wijab paparkan tadi sebelumnya pelemahan sikap kritis masyarakat sipil sudah lama terjadi dimulai dengan disegapnya para aktivis yang menjadi corong-corong kritis pada ruang program-program pemerintah serupa PNPM PKH dan lainnya tidak hanya itu kurikulum pemberdayaan pun diadopsi secara kebablasan oleh program pemerintah bagaimana bisa membangkitkan kembali kekuatan masyarakat sipil untuk kembali pada peran fungsi kritis terutama di dalam dunia maya baik Mas Tommy waktu saya berikan terima kasih Mbak Lia saya jawab singkat saja berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan tadi bagaimana menjepat dari komunikasi ini menurut saya yang pertama dan utama itu adalah niat baik pemerintah karena bagaimana niat baik pemerintah untuk jujur dan mau kembali mendengarkan masyarakat mendengarkan rakyat kenapa? karena pertama pemerintah itu yang punya tanggung jawab dan mempunyai konstitusi sebagaimana yang kita amanahkan melalui pemilu kedua pemerintah yang punya sumber daya yang besar kalau mereka mau mereka bisa kalau mereka tidak bisa artinya mereka tidak mau sesederhana itu karena pemerintah punya semuanya pemerintah punya orang pintar pemerintah punya infrastruktur pemerintah punya kemampuan pemerintah punya anggaran pemerintah punya sumber daya manusia yang cukup itu bisa melakukan artinya kalau pemerintah mau mendengar pasti bisa mendengar tapi kalau pemerintah tidak mau mendengar artinya mereka kalau pemerintah tidak mendengar artinya mereka tidak mau mendengar sesederhana itu jadi kembali kepada niat pemerintah karena kemampuan pemerintah itu boleh dibilang tidak terbatas tidak seperti masyarakat sipil jadi kita sudah lihat bagaimana masyarakat sipil itu losing the steam kehilangan stamina baru seminggu udah capek udah gak kuat demo berhari-hari pasti gak kuat karena logistik dan energi dan segala macam bahkan proses di sosial media pun hanya bisa bertahan beberapa hari setelah itu kemudian di take over oleh kubu-kubu pemerintah yang lebih bisa sustainable karena perlu punya resources yang lebih besar daripada masyarakat sipil jadi kalau mau solusi yang permanen jangka panjang harus kembali pada pemerintah pada niat baik pemerintah kalau pemerintahnya punya niat baik pasti bisa intinya itu nah dalam jangka yang lebih pendek mungkin pertanyaan besar buat kita semua adalah bagaimana kemudian kita semua masyarakat sipil elemen-elemen masyarakat sipil ini kemudian bisa saling berjaring saling memperkuat diri sehingga stamina kita bisa menjadi lebih panjang gitu tidak seperti tidak seperti pelari sprint tapi lebih-lebih seperti pelari maraton karena tadi seperti diingatkan oleh Mas Wijah sama Prof. Didi ini masih ada 4 tahun lagi sebelum pemilu mendatang gitu akan ada banyak hal lain yang bisa terjadi kalau kita keburu capek duluan maka kita akan kalah simprik kalah gitu dalam dalam paparan yang tadi saya sampaikan dalam pertarungan narasi ini harus diakui bahwa walaupun masyarakat pada awalnya menang baik dalam perbincangan di media sosial maupun dalam gerakan turun ke jalan tapi aksi itu hanya bertahan 2-3 hari setelah itu kemudian pertarungan narasi itu kembali dimenangkan oleh pemerintah yang lebih punya sumber daya dijawab menurut saya seperti itu terima kasih Mbak ya baik terima kasih Mas Tommy atas tanggapannya terakhir saya undang Prof. Didi sekaligus wrap up diskusi ini karena waktu kita sudah hampir selesai silahkan Pak Didi pertanyaan Niko ya dan teman-teman bagaimana supaya bisa mengendalikan demokrasi ya pemimpinnya dong jadi negara itu demokrasi atau tidak demokrasi itu refleksi pemimpinnya langsung kalau pemimpinnya demokratis ya demokratis pemimpinnya demokratis jadi apa yang terjadi refleksi watak dari pemimpin udah itu nggak ada lagi jawaban yang lain ya kalau polisi hansi bazar itu alatnya saja jadi itu refleksi dari pemimpin saya kira itu dari saya dan mudah-mudahan diskusi ini sebagai bagian dari proses check and balance ya dan kita sudah genting demokrasinya terancam dan kita beruntung punya undang-undang dasar yang membatasi kekuasaan dua periode ya kalau ini tidak ada ini bisa berlanjut sampai 30 tahun karena watak-watak apa otoriternya sudah kelihatan ini sudah kelihatan sekarang kita beruntung ya tapi kita masih punya 4 tahun yang akan datang jadi saya kira kita harus tetap awas sebagai rakyat tidak boleh diam jadi harus waspada demokrasi kita itu terancam sekarang ini terancam mahasiswa ditangkepin kebebasan kampus kalau rektor itu kan bisa dicekokin dicopot ininya kan gampang itu menurun ke mahasiswa itu apa jadi kalau bisa komunikasi itu akan jalan yang terbaik pemilihan kan sudah komunikasi mestinya dijalani dengan proses demokrasi saja tidak usah yang kita sesalkan memperlakukan aktivis-aktivis itu seperti kriminal itu juga satu tanda-tanda watak otoriter yang kelihatan mestinya tidak melakukan seperti itu itu peradaban yang buruk peradaban yang tidak beradab itu ya ada masukan dari saya terima kasih terima kasih Prof Didi baik para peserta semua yang telah mengikuti diskusi hari ini bersama LP3S tentang pasukan siber Omnibus Law dan kemunduran demokrasi acara kita hari ini telah tuntas semoga membuka wacana yang terjadi terkait Omnibus Law saya Lia Anggraini untuk LP3S sampai bertemu di diskusi mendata Bilahi Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Mbak Lia Mas Wijar sama-sama terima kasih